Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa ketemu lagi dengan saya Egy Haryono dalam channel Egy Haryono pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal tentang rangkaian listrik tetapi yang hot dan bersifat terapan dan mungkin soal ini baru pernah keluar ini jarang sekali soal ini keluar, mudah-mudahan nanti bermanfaat seseorang membeli sebuah lampu yang bertuliskan 100 watt 12 volt yang akan dipasang sebagai lampu depan sebuah pintar karena pemilik pintar hanya memiliki sumber arus listrik yang menghasilkan beda potensial 48 volt maka pemilik pintar tersebut merancang sebuah rangkaian seperti gambar berikut nah pertanyaannya nih gambarnya ini pertanyaannya adalah dimanakah lampu tersebut bisa disambungkan agar menyala normal apakah di titik A dengan titik B apakah di titik A dengan titik C apakah di titik C apakah di titik C dengan titik E atau lampu itu dipasang secara seri pada rangkaian ini oke kita mulai kita mulai bahwa yang pertama dari soal ini para pemirsa harus bisa memahami konsep beberapa konsep yang pertama konsep dari tulisan sebuah lampu atau sebuah alat elektronik tulisan 100 watt 12 volt ini harus dimengerti apa artinya dari tulisan ini lampu bertuliskan dengan 100 watt 12 volt itu bahwa lampu itu akan menyala dengan daya 200 watt lampu itu akan menyala dengan daya 100 watt jika dipasang pada sumber tegangan 12 volt yang sesuai 12 volt berarti yang pertama konsep ini harus dimengerti oleh para pemirsa karena disini dalam soal ini disebutkan dimanakah lampu tersebut bisa disambungkan agar dapat menyala normal normal berarti menyala dengan menggunakan daya 100 watt atau energi 100 J setiap detiknya konsep yang kedua para pemirsa harus tahu atau mengetahui konsep tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel rangkaian seri itu rangkaian pembagi tegangan jadi dari rangkaian yang digambar oleh pemilik pintor ini ini dari A ke B ini dirang di B ke C C ke D D ke E ini rangkaian yang seri ya A B B C C D D E itu rangkaian hambatan secara seri tapi ada sebagian yang dirancang atau dipasang secara paralel yaitu hambatan yang dari B ke C ini ada dua hambatan yang dipasang secara paralel 6 ohm ya 6 ohm dan 6 ohm dan 3 ohm ini adalah secara paralel nah ini jadi eh rangkaian ini berupa rangkaian gabungan seri dan paralel A B digandeng dengan B C digandeng dengan C D digandeng dengan D E itu seri tapi 6 ohm dan 3 ohm ini dipasang secara paralel oke kita lanjut saja tentang konsep yang harus dikasih tadi bahwa rangkaian seri itu ada istilah lainnya yaitu rangkaian pembagi tegangan karena tegangan ya tegangan itu tegangan dari sumber itu akan di ini sumbernya ini akan dibagi menjadi kalau ini menjadi V A B ya V A B menjadi V V B C dibagi menjadi ini V C D ini menjadi V D E nah dibagi nah dibagi-bagi dan kalau di jumlah ini nanti menjadi 48 volt sebagai sumbernya kebetulan di sini tidak ada hambatan dalam dari sumber tegangan atau sumber arus listrik maka ini adalah 48 ini sebagai V A E nya jadi V A E nya adalah V A E nya berarti 48 volt saya lanjut setelah mengetahui bahwa konsep rangkaian hambatan secara seri para pemirsa juga perlu tahu konsep rangkaian hambatan secara paralel karena disini ada rangkaian paralelnya 6 ohm dan 3 ohm itu dipasang secara paralel maka dalam rangkaian paralel itu ya kuat arus sesuai dengan hukum Gercov kuat arus sebelum menemui titik cabang itu besarnya I nanti ketemu setelah ketemu titik cabang keputusan disini titik cabangnya B dan C I masuk ke titik B itu pecah menjadi dua yaitu I1 dan I2 sesuai dengan hukum Gercov I1 dan I2 itu kalau di jumlah sama dengan I I nanti keluar atau ketemu lagi di titik C keluar menjadi I kembali ya maaf I1 ketemu lagi di titik C dengan I2 nanti keluar menjadi I kembali ini hukum Gercov jadi hukum Gercov itu bisa disebut sebagai rangkaian pembagi arus karena arus yang tadinya I pecah nah dibagi menjadi dua I1 dan I2 nih ini konsep yang perlu dikuasai oleh para pemirsa untuk mengerjakan soal ini kemudian selain itu para pemirsa juga harus bisa menyederhanakan hambatan ini nah hambatan ini harus disederhanakan menjadi sebuah hambatan luar untuk mencari apa untuk mencari kuat arus ini nah baik para pemirsa kita langsung saja kita kerjakan seperti apa dimanakah lampu itu harus diletakkan tentunya lampu nanti harus diletakkan pada sumber tegangan yang sesuai sesuai dengan konsep tadi supaya menyala normal lampu itu harus diletakkan pada sumber tegangan sebesar 12 volt baik kita lanjut gambar saya pindahkan ke sini nah saya akan mencari hambatan ke pengganti ini saya beri nama dulu ya R ini saya beri nama RAB ini saya beri nama R1 ini R2 ini RCD ini RDE kemudian nanti antara B dan C kalau sudah saya gabung saya beri nama RBC gambarnya saya saya ganti sederhanakan seperti ini ITA titik B titik C titik D titik E berarti ini tadi RAB ini sekarang saya ganti dengan istilah RBC ini RCD ini RDE nah ini ini Vade sama dengan 48 volt Oke berarti langkah yang pertama saya harus mencari RBC berapa besarnya RBC satu resisi saya cari di sini ya RBC satu per RBC sama dengan satu per enam ditambah satu per tiga satu per RBC karena itu paralel maka mencarinya hambatan pengganti seperti itu ya sama dengan satu per enam ditambah dua per enam para pemirsa mungkin punya rumus yang lebih cepat silahkan tapi di sini saya menggunakan rumus yang standar ya standar rumus tentang apa namanya eh rangkaian paralel mengganti rangkaian paralel yaitu satu per RBC sama dengan satu per RBC sama dengan satu per R1 ditambah satu per R2 tadi kalau satu per R1 ditambah satu per R1 ditambah satu per R1 ditambah satu per R1 ditambah dua per enam satu per Rbc sama dengan tiga per enam per Rbc sama dengan dua ohm berarti ini kita tulis di sini ya kita tulis di sebelah sini ini dua ohm ketemu dua ohm nah atau satu dibawahnya ya semuanya ya ini 2,5 ohm 2 ohm ini 0,5 ohm ini 1 ohm nah oke nih yang atas tadi saya hapus aja nih oke ya jadi sudah ketemu gambar seperti ini yang merupakan gambar ini merupakan menjadi rangkaian seri ya RAB di seri dengan RBC di seri dengan RCD di seri dengan RDE nah sekarang gambar itu kita sederhanakan lagi menjadi sebuah hambatan yang kita beri nama ini RR dari titik A sampai titik E namanya RAE berapa RAE karena ini rangkaiannya adalah seri maka dihitung dengan cara seri dengan cara seri ini VAE dan 48 volt langsung saya tulis di sini RAE sama dengan 2 saya tulis dulu RAB ditambah RBC ditambah RCD ditambah RDE berarti sama dengan berapa sama dengan adalah 2,5 ohm ditambah 2,5 ohm ditambah 0,5 ohm ditambah 1 ohm sama dengan berapa ini ini tiga tiga ini juga tiga berarti 6 ohm ini nah kalau sudah ketemu berapa besarnya RAE maka kita bisa menghitung sekarang kuat arusnya kuat arus yang melewati rangkaian ini i ini kita hitung ini nanti itu kalau dibawa ke gambar atas di sini ii semua rangkaian itu di sepanjang rangkaian itu kuat arusnya adalah ii kita hitung dengan rumusan yang standar e dibagi r ae plus r kecil r kecilnya betul nggak ada berarti i sama dengan e per r ae e-nya adalah VAE tadi atau VAE dibagi RAE berarti sama dengan 48 volt dibagi 6 ohm sama dengan 8 8 ampere nah untuk apa ii ini ini digunakan untuk mencari beda potensial karena tadi eh dalam soal tadi ya sekali lagi dalam soal tadi kita harus mencari beda potensial 12 volt ini karena lampu ini bisa dinyalakan normal normal berarti menyala dengan energi 100 Joule setiap detik 100 Watt itu jika dipasang pada sumber tegangan 12 volt nah maka kita mencari mana yang menghasilkan beda potensial sebesar 12 volt dengan kuat arus yang mengalir adalah 48 ampere nah saya hitung yang pertama ini saya pindah rangkaian itu sudah pindah di bawah sini ya rangkaiannya seperti ini ini titik A titik B C D E kemudian disini tadi ini 48 volt kuat arusnya tadi udah ketemu 8 ampere ya kinya di ini i8 ampere ini tadi adalah sebesar yang besar dua setengah dua 0,51 ini dua setengah ini dua koma lima ini dua koma lima ini satu semuanya satu nah ini tadi R A B ini R B C ini R C D ini R D E nah kita akan mencari berapa besarnya V A B V A B V A B itu berarti rumusnya dari titik A sampai B B V A potensial dari titik A sampai B itu berarti melewati hambatan sebesar R A B kuat arus yang lewat disini rangkaiannya adalah rangkaian seri kuat arus yang lewat adalah 8 ampere berarti I kali R A B berarti 8 ampere kali 2,5 Ohm berarti ketemunya 20 volt itu V A B sedangkan V B C sedangkan V B C V B C itu adalah I kali R B C I nya 8 ampere R B C nya adalah 2 2 Ohm berarti ketemu 16 volt nah kemudian selanjutnya nah kemudian selanjutnya kita cari V C D V C D V C D adalah I kali R C D I nya berapa I nya 8 ampere R C D nya 0,5 ohm maka V C D ketemu 4 volt Kemudian VDE, I-nya adalah, rumusnya I x RDE, berarti 8 ampere dikalikan 1 ohm, ketemu 8 volt. Nih, jadi VAB ketemu 20 volt, VBC ketemu 16 volt, VCD ketemu 4 volt, VDE ketemu 8 volt. Dari 4 ini, nggak ada. Nah, kalau di dalam pilihan, coba kita lihat apa saja pilihannya. Pilihannya VAB, tadi sudah ketemu VAB 20 volt, berarti salah. VAC, VBC, dan VCD. VAC, coba kita cari, VAC. VAC, coba. VAC berarti I x R antara A sampai C. R antara A sampai C berarti 2,5 x 2, maaf, tambah 2. Nah, berarti 4,5. Nah, berarti ini 8 ampere x 2,5 plus 2. Berarti di sini, 8, ini ohm ya, maaf. 8 x 2,5 tadi adalah 20. Kemudian 8 x 2 adalah 16. Berarti ini 20 plus 2. Maaf, plus 16. Maaf, plus 16. Ya, bukan 2 ya. Plus 16. Berarti 36 volt. Ini salah ya, tentunya salah. Kemudian, kalau kita lihat V, apa tadi? VAC sudah, VBC. VBC. Ya, kita lihat VBC ketemu berapa ya. Kita hitung VBC. Kita hitung VBC. I x RBC. I-nya 8 ampere. RBC berarti dari B sampai C. 2 ohm dan 0,5. 2 plus 0,5 ohm. Nah, tadi 8 x 2 adalah 16. Ditambah 8 x 0,5, 4. Nah, berarti ini ketemu 20 volt. Nah, salah juga. Nah, kita lihat. Kita cari yang berikutnya adalah VBC sudah. Sekarang, VCE. VCE ya. Kita hitung berapa besarnya VCE. VCE adalah I x RCE. Berarti sama dengan I-nya adalah 8 ampere. RCE, dari C sampai E, C, C, D itu 0,5. DE, 1. Nah, kali 0,5 ohm ditambah 1 ohm. Berarti di sini 8 x 0,5 adalah 4. 4 volt ditambah 8 x 1, 8 volt. Ketemu 12 volt. Nah, para pemirsa bisa lihat. Maka, lampu tersebut, lampu tersebut bisa dipasang pada sumber tegangan yang sesuai. Yang mana yang sesuai? 12 volt. Di mana 12 volt itu? Di titik C dan E. Kalau saya gambarkan berikutnya di sini ya, tersendiri. Biar jelas, maka di sinilah. Ini. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Ini tadi. Ini RAB, RBC, RCD, RDE. Titiknya berarti di sini ya, dan di sini. Kalau ini tadi sumber tegangannya di sini, 48 volt, maka titik ini, kita sambung secara paralel dengan lampu. Lampunya, misalnya gambarnya begini. Nah, kita sambung dengan lampu ini. Nah, di sini. Lampu disambungnya di sini. Nah, di sini. Ini lampu yang tuliskan 100 volt, koma 12 volt. Jadi, lampu ini masangnya antara titik C dan titik E. bagaimana pemirsa? Bisa dibahami? Jelas? Nah, inilah fungsi dari rangkaian seri sebagai pembagi tegangan. Jadi, kita bisa membagi tegangan sumber yang besar, dibagi menjadi kecil-kecil. tadi ada VAB, tadi VAB ketemu berapa? 20 volt, VBC 16 volt, VCD 4 volt, VDE 8 volt, VAE, VAC 36 volt, VBC ketemu 20 volt, VCE 12 volt, dan seterusnya. artinya, dengan cara membagi tegangan, kita bisa meletakkan atau memasang lampu yang tadinya tidak sesuai dengan tegangan yang dimiliki, kita bisa memasangnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.